Warga di Kabupaten Serang, Banten berbondong-bondong mendatangi bendungan Sidang Hela. Mereka terekam kamera berseluncur dari bendungan setinggi 50 meter. Pekalola mengaku sudah memasang larangan hingga pagar karena bendungan tersebut belum diresmikan. Akan tetapi, warga tetap nekat masuk, bahkan menggelar dagangan. Bendungan Sidang Hela di Kabupaten Serang, Banten mendadak menjadi tempat wisata. Sejumlah warga beramai-ramai mendatangi bendungan tersebut dan berseluncur dari saluran pembuangan setinggi 50 meter. Aksi berbahaya ini direkam kamera dan viral di media sosial. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 18 Juni 2020, pelaksana teknik bendungan Sidang Hela, Romy Hamzah mengatakan aksi ekstrim warga itu sudah dilakukan sejak sebulan terakhir. Romy berujar pihaknya pun sudah melakukan larangan, namun hal itu tak digubris. Ia pun mengingatkan area spillway banyak material kerikil yang terbawa arus, sehingga dikhawatirkan material tersebut dapat mengikis kulit. Piatnya sudah menutup area bendungan dari masyarakat umum, lantaran memang belum diresmikan. Namun, kata Romy, warga tetap berusaha masuk melalui jalan setapak di perkebunan sekitar bendungan. Setiap harinya, ratusan warga datang hanya untuk bermain air. Bahkan, saking ramanya, hingga ada warga yang menggelar dagangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!